Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Mendengar hal itu, sang ibu cemas bersampur rasa takut dan tetap berharap agar penyakit itu hilang. Dia berikhtiar dengan Rialdo, tirakat di makam bah Kiyahamid Pasuruan yang intinya beliau meminta kepada Allah melalui tawasul kepada sang kekasih Allah dan menjadikan harapan kesembuhan untuk anaknya. Tak lama kemudian, sang ibu pun bermimpi bertemu dengan Mbah Kiyahamid Pasuruan. Dalam mimpinya, Mbah Kiyahamid berkata, Wahai ibu, engkau keliru bila meminta tawasul kepada aku agar Allah memberikan kesembuhan pada anakmu. Seharusnya engkau pergi ke daerah rangkah Surabaya. Di situ ada sosok Kiyahi yang bernama Kiyahi Haji Abdul Honi. Mintalah berkah doa kepadanya. Semoga lantaran itu Allah memberikan kesembuhan untuk anakmu. Sampaikan salamku kepada beliau dari Abdul Hamid Pasuruan. Dan tolong aku juga titip dua keris kecil dan Al-Quran Istanbul untuk diberikan kepada beliau. Lalu sang ibu itu terbangun dari tidurnya dan bergegaslah esok harinya sang ibu pergi ke dalam Kiyahi Abdul Honi dengan menyampaikan salam dan memberikan sesuatu untuk diberikan kepada Kiyahi Abdul Honi. Selanjutnya ibu itu menceritakan mimpinya kepada Kiyahi Abdul Honi dan dijawab dengan senyuman. Ayah Anda Kiyahi Haji Mip Tahu Lahiyar dan Besan Kiyahi Mas Duki ini mengambil sebotol air yang dikasihkan kepada sang ibu. Singkat cerita anak yang di vonis dokter tidak akan sembuh dan tidak ada harapan lagi. Ternyata dengan pertolongan Allah melalui lantaran doa Kiyahi Abdul Honi, Allah memberikan kesembuhan kepada anaknya dan sang anak kembali sehat seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton!